Hello Parents! Kualitas tidur yang baik sangat penting dimiliki oleh bayi karena dapat membantu mengoptimalkan pertumbuhannya serta menjaga kualitas hidup parents. Sebab bayi yang dapat tidur dengan baik membuat parents lebih tenang dan tak perlu repot-repot harus begadang. Salah satu cara untuk membuat bayi tidur dengan nyenyak adalah memastikan bayi sudah kenyang sebelum ia tidur. Nah, pada bayi yang sudah berusia 6 bulan tentu ia akan mulai mendapatkan makanan pendamping asi atau MPAC. Ada beberapa bahan makanan yang bisa dicampurkan ke MPAC untuk membuat bayi tidur lebih nyak. Namun, perhatikan waktu pemberian makanannya ya. Berikan jeda antara waktu makan dan waktu tidurnya. Kira-kira apa saja ya? Makanan yang dapat membantu bayi tidur lebih nyenyak? Yuk kita bahas parents! Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Pisang Pisang merupakan salah satu buah-buahan yang bisa dijadikan bahan MPAC atau menjadi makanan ringan bagi si kecil. Pisang mengandung magnesium yang bisa membuat otak menjadi lebih rileks sehingga membuat tubuh bayi terasa nyaman dan lebih mudah untuk tertidur. Selain itu, pisang juga diakini dapat merangsang hormon melatonin dan serotonin yang dapat membantu tidur bayi menjadi lebih nyenyak. 2. Bayam Bayam merupakan salah satu sayuran yang mengandung banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang si kecil. Mengenalkan bayam sejak dini merupakan salah satu syarat terbaik mengajarkan anak untuk makan sayur-sayuran. Selain mengandung vitamin dan mineral yang baik, bayam juga kaya akan asam amino triptofan yang dapat membantu tubuh si kecil menghasilkan hormon melatonin yang berhubungan dengan siklus tidurnya. 3. Ikan Salmon Salmon merupakan salah satu jenis ikan yang sangat baik diolah ke dalam MPAC sebab makanan satu ini tinggi akan protein dan asam lemak omega-3 yang sangat penting untuk pergembangan otaknya. Asam lemak omega-3 juga dapat membantu tubuh untuk meningkatkan kadar serotonin yang memiliki efek menenangkan sehingga bayi menjadi lebih mudah tidur. 4. Ayam Ayam juga termasuk salah satu makanan yang mengandung asam amino triptofan yang tinggi sehingga dapat membuat bayi lebih mudah mengantuk dan tertidur setelah memakannya. Selain itu, ayam juga merupakan salah satu sumber protein hewani yang bagus untuk dikonsumsi orang si kecil. Namun, perhatikan cara pengolahannya agar teksturnya sesuai dengan usia si kecil. 5. Asi Asi merupakan salah satu asupan bagi bayi yang sangat ampuh untuk membuat bayi menjadi lebih mudah tidur. Sebab, menurut sebuah penelitian, asi yang diproduksi pada malam hari mengandung senyawa yang dapat membuat bayi menasang ngantuk dan membuatnya menjadi lebih tenang. Itulah mengapa bayi yang menyusu hingga kenyang sebelum tidur berpeluang lebih besar mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik. Nah, itu dia parents beberapa asupan makanan yang dapat membuat tidur bayi menjadi lebih minyak. Semoga informasi ini bermanfaat ya parents. Sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya.